Kewartir daerah Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah Minggu Sore menyalurkan bantuan tahap kedua kepada korban kebakaran di Kompleks Puntun, Jalan Rindang Banua Palangkaraya. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah yakni baju seragam, tas, alat tulis, hingga buku untuk 48 orang anak serta makanan sehat. Anak-anak yang mendapat bantuan mulai dari pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ketua Kewarda Pramuka Kalteng Ivo Sugianto Sabran mengharapkan bantuan tersebut menyemangati anak-anak untuk kembali bersekolah. Mendistribusikan bantuan tahap kedua di mana kemarin tahap satunya kita juga sudah mendistribusikan bantuan beberapa hari yang lalu berupa sembako, lalu ada peralatan dapur juga, bantuan spesifik untuk perempuan dan anak, ada pempes dan segala macam. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa mendistribusikan bantuan juga berupa seragam untuk anak-anak yang terdampak korban kebakaran karena infonya rumahnya mereka kan ludes jadi seragamnya habis jadi kita berikan bantuan berupa seragam dan juga tidak lupa alat tulis seragamnya juga dua setel seragam sekolah dan juga seragam pamuka. Kebakaran yang terjadi pada 23 Desember lalu menghanguskan puluhan rumah di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.